Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini bersama wartawan Muhammad Imam Brahmana Kita berada di masjid Kiai Muara Ogan Palembang Masjid ini merupakan masjid tertua kedua yang ada di kota Palembang Kita akan mengetahui siapakah sosok berdirinya masjid ini Dan siapakah sosok ulamanya Dan bagaimana cara penyebaran agama Islam Oleh sosok Kiai Muara Ogan yang karismatik di kota Palembang ini Ikuti jejak saya Masjid inilah makam Kiai Muara Ogan Bagi para pengunjung ataupun wisatawan yang ingin berziarah Ke makam Kiai Muara Ogan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari sosok Kiai Muara Ogan Bisa kita lihat bersama-sama inilah beberapa barang ataupun pakaian dari sosok Kiai Muara Ogan Museum ini Diresmikan langsung oleh Al-Habib Rizik bin Hussein Syihab Pada tahun 2014 Selamat menikmati Bisa kita lihat bersama-sama Ukurannya lebih besar Dari pilar-pilar Yang berjumlah 16 tadi Bagaimana nih Kalau boleh tahu Sejarah penyukuran Islam Oleh sosok Kiai Marogan Baiklah saya akan Menjelaskan Secara singkat Dari Kiai Marogan ini Dalam Penyebaran Islamnya di Palembang Pada Palembang ini Kiai Marogan ini adalah Seorang ulama yang ada pada Abad 18an Beliau ini adalah Anak seorang ulama Yang bernama Mas Agus Mahmud Atau alias kanan Nah kalau Kemargan Yang bernama Mas Agus Haji Abdul Hamid Bin Mas Agus Mahmud Atau alias kanan Beliau ini Dilahirkan di Kota Palembang Beliau ini Dan kecil Diajarkan oleh Orang tuanya Sebagai gurunya Langsung Dalam menimba ilmu Dan beliau Setelah ayahnya wapak Beliau menimba ilmu lagi Di kota Mekah Dan akhirnya Beliau Pulang lagi Ke Kota Palembang Kalau kota Palembang Dulu disebut dengan Kota Jejawi Nah kalau sekarang ini Kota Indonesia Nah beliau ini Penyebaran Agama Islamnya Beliau ini Banyak di Daerah-daerah Seperti daerah Sekayu Daerah Pemulutan Atau daerah Pedu Dan juga Daerah-daerah Yang lain Kami belum Apa Belum tahu Ininya Nah yang kami tahu itu Daerah Sekayu Beliau itu Dalam penyebaran Agama Islamnya Beliau itu Selalu meninggalkan Nah patilas Yaitu Musola atau Surau Dan juga Ada masjidnya Nah beliau itu Setiap Dia berda'wah Dia selalu Dalam Ininya Untuk penyebaran Agama Islamnya Beliau itu Tidak Sekali Sekali Tetapi Berbulan-bulan Bisa bertahun-tahun Seperti Di daerah Pedu Beliau itu Sampai Menyelesaikan Masjid Masjidnya Disebut dengan Masjid Pedu Nah masjid itu Sendiri Itu langsung Kayunya Saja Itu Beliau yang Mawa Itu Jalannya Dulu Melalui Sungai Sungai Itu Dulu Kering Tetapi Kata 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 Orang Sana Kata Daerah Pedu Itu Katanya Ya Mak Mana Nak Naik Kayu Ini Kalau Banyu Sudah Surut Jadi Ya Takut Katanya Banyu Datang Banyu Itu Ngalir Ketempat Kita Nah Jadi Tidak Payah Kita Tinggal Kita Angkat Kayu Itu Untuk Dijadi Masjid Akhirnya Apa Dia Ngomong Itu Banyu Ini Datang Dari Belakang Langsung Dorong Kayu Itu Ke Daerah Pedu Itu Nah Dia Menyebarkan Anggama Islam Ini Beliau Selalu Bersodakoh Beliau Itu Tidak Minta Apa Dari Penduduk Sano Malam Dia Mengeri Nah Itulah Kalau Ininya Kita Paca Juga Nelihat Misalnya Dia Kalau Jauh Beliau Itu Ngajak Anak Murid Sambil Berda'wah Sambil Mengucapkan Zikir Zikir Sekarang Kita Bisa Lihat Di Sini Ada Zikir Muhammad Rasulullah Soh Dikul Amin Nah Setiap Hentakan Dulu Kan Kalau Tidak Kati Mesin Dulu Dia Maka Pengayu Pengayu Dari Hentakan Pengayu Itu Dengan Zikir Itu Seperti Kalau Kita Seperti Pecak Adul Yang Dorong Nah Itu Terima kasih Mbak Ismail Tentang Penjelasan Singkat Dari Penyebaran Agama Islam Mungkin Kita Boleh Melihat Langsung Ke Makam Sosok Kiai Baiklah Inilah Makam Dari Sosok Kiai Murogan Mohon Penjelasannya Mbak Ismail Tentang Makam Ini Makam Kiai Murogan Ini Sudah Lama Lari Sini Memang Beliau Ini Memang Makam Beliau Ini Sudah Penjah Rasulullah Rasulullah Masjid Madinah Jadi Di samping Rumah Jadi Murogan Ini Mengambil Jarak Dulu Itu Sekitar 5 Meter Dari Masjid Ini Ada Batas Tapi Sudah Disediakan Untuk Makam Beliau Kalau Bepatnya Beliau Ini Tahun 1901 Nah Beliau Ini Itu Tahun 17 Rajak Sampai Saat Ini Masih Banyak Masyarakat Yang Mengunjungi Ataupun Bersiarah Kewakam Sosok Dari Murogan Ini Apa Yang Diharapkan Dari Ziarah Makan Kepanyakan Dari Masyarakat Kalau Kemakan Kemer Den Ini Alhamdulillah Dari Tahun Ketahun Itu Meningkat Tadi Sosok Kiai Murogan Dan Bagaimana Penyebaran Agama Islam Oleh Kiai Murogan Tersebut Di Kota Palembang Dan Sekitarnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya Tadi H Atas Terima kasih.